Oke guys, di video kali ini aku mau ngebahas gimana sih caranya menanam kangkung tanah itu dan semudah apa sih caranya menanam kangkung tanah itu Nah ini contohnya seperti yang ada di samping saya atau di belakang saya Ikutin videonya, cara mudah menanam kangkung tanah Cara menanam kangkung tanah itu sangat mudah guys dan bibit pun sangat mudah dicarinya gitu dan medianya pun gak ribet guys dia bisa ditanam di tanah langsung atau bisa ditanam di polybag juga untuk memanfaatkan istilahnya apa ya lahan sempit istilahnya yang kita punya pekarangan sempit gimana caranya tapi kita mau menanam gitu kan jadi bisa dia pakai polybag walaupun istilahnya dia gak ditanam di tanah langsung tapi masih bisa kok dia itu ditanam di polybag gitu loh dan cara menanamnya pun sangat mudah guys sangat gampang tidak repot istilahnya kan kita membuat sayuran organik sendiri dengan mudidaya secara semudah apapun meskipun kita di perumahan istilahnya yang kota lah ya kan bukan kampung tapi kita masih bisa caranya menanam dengan mudah walaupun dengan lahan yang sempit nah di video kali ini caranya menanam kangkung tanah medianya di tanah gugulan atau di tanah gundukan guys yuk ikutin langsung videonya guys Pak mau tanya dong kalau mau menanam kangkung mulai awalnya itu gimana ya caranya nah pertama belilah nih bibit kangkung kayak gini nih beli aja di toko burung apa toko bibit tanaman pasti banyak lah rata-rata per kilo 45 ribu atau 50 ribu ini bentuknya kayak gini kalau merek gak jadi patokan kan merek gak jadi patokan mau yang penting bibit kangkung tanah aja udah pasti tau lah terus gimana lagi caranya dia lebih gampang pas waktu nebar atau penyembeian ada si bibit kangkung taruh di toples atau mangkok lah bisa jadi buat pas waktu nyebar ke tanah gugulan atau gunungan itu gak terlalu banyak gak terlalu dikit jadi bisa diatur segimana segini apa segimana terus memudahkan kita untuk membawanya juga ya habis ambil udah tebar-tebar perkiraan aja lah digundukan segimana nebarnya jangan terlalu rabat jangan terlalu jarang juga nah untuk awalan itu setelah bibit ditebar atau disemai di tanah gugulan langsung kita kasih pupuk kandang contoh disini kotoran kambing bisa juga kotoran ayam nah disini nih ada kotoran kambing kalau ada kotoran sapi bisa gak Pak? bisa bisa jadi ini starter awal untuk pupuk menanam kangkung tanah jadi setelah benih disebar atau disemai langsung atasnya kita kasih pupuk kandang nah pupuk kandang ini semisal habis langsung ambil dari kandang itu kita diemin aja dulu semalem biar dingin jadi kalau langsung itu panas jadi kita diemin dulu semalem baru besoknya setelah nebar langsung kita tutup pakai pupuk kandang berarti seirit mungkin ya Pak? ya yang penting ada aja lah kalau versi saya yang penting ada aja lah nah pupuk kandang ini setelah terawal pupuk untuk benih kangkung yang baru ditebar ya ini setelah si benih kangkung ditebar langsung ditutup sama pupuk kandang ini untuk pemakaian pupuk berikutnya itu dilakukan di saat usia kangkung itu umur 10 dan 15 hari untuk jenis pupuknya di masa umur 10 dan 15 hari biasa pakai urea aja gampang di toko-toko pertanian pasti ada ya pakai lah urea takranya untuk semprotan model gini ya cukup setengah sendok cukup jadi ntar si pupuknya itu atau urea ini disemprotkan ke daun kampung gitu satu semprotan ini setengah sendok oke guys ini contoh gugulan yang baru mau kita tebar tanam benih lebar 1 meter panjang 8 meter nah ini contohnya umur 1 hari kangkung yang baru ditanam di gugulan atau digundukan tanah nah ini prosesnya baru habis ditebar lalu diberikan pupuk kandang nah ini usia benih baru 1 hari bisa dilihat ada bintik-bintik benih diatasnya nah ini adalah contoh kangkung yang baru berumur 1 minggu nah ini bentuknya seperti ini guys oke ini kangkung itu sangat mudah guys perawatannya pun tidak repot dan ini adalah contoh kangkung umur 2 minggu atau bisa dibilang ini baby kangkung jadi untuk baby kangkung ini sudah bisa dipanen guys bisa juga dimasak guys untuk dikonsumsi tergantung permintaan pembeli terkadang mereka ada yang lebih suka dengan baby kangkung gitu nah ini next video mungkin akan apa ya kami berikan video yang lebih mudah lagi bisa ditanam seperti di botol bekas gitu kan atau di media-media yang lain nah ini penyiraman cukup 1 kali per hari di setiap sore hari guys nah fungsi air di samping gugulan itu selain mempermudah penyiraman kita juga menanam benih bibit ikan guys itu oke guys sekiranya video ini bermanfaat untuk kalian yuk guys di share like comment and subscribe ya guys jangan lupa ini apa namanya buat hiram kangkung namanya apa bukan ini motor nere sihir yuk ngejar nere sihir yuk hehehe patah rekan terbang kalau ini apa namanya? bukan, ini gitarnya kaya dangdun luar biasa yuk, bye